Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pembahasan PAS Agama Islam Kelas 7 Semester 1 Part 2 Nomor 6 Pernahkah kalian tahu pada saat usia berapa tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? A. 25 tahun B. 30 tahun C. 35 tahun D. 40 tahun Jawabannya adalah D. 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul Ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro Berikutnya, nomor 7 Apakah kamu tahu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Menerima wahyu berupa? A. Surah Al-Fatiha ayat 1-7 B. Surah Al-Falaq ayat 1-5 C. Surah Al-Alaq ayat 1-5 D. Surah Al-Fatiha ayat 1-5 Jawabannya adalah yang C. Surah Al-Alaq ayat 1-5 Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima Wahyu Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro Berikutnya, nomor 8 Setelah Rasul SAW melakukan dakwah untuk kaum kafir Quraish Bagaimanakah respon dari mereka? A. Biasa saja B. Ada yang menerima, ada yang menolak C. Menerima semua seruan Nabi D. Menolak semua seruan Nabi Jawabannya adalah D. Menolak semua seruan Nabi Reaksi ketika Rasul SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraish Yaitu mereka menolak kebenaran dakwah tersebut Dengan beberagam cara Mulai dari sekedar olokan, cemo'oh, hinaan Hingga tindakan aniaya dan terbunuhnya sejumlah pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan Buddha Sampai-sampai mereka juga ingin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Soal berikutnya adalah soal yang ke sembilan Ketika Nabi Muhammad SAW bayi Beliau diasuh dan juga diurus oleh seorang wanita yang bernama A. Siti Huzaifah B. Halimatus Sa'adiah C. Umi Kulsum D. Umi Maktum Jawabannya adalah B. Halimatus Sa'adiah Wanita yang mengasuh Nabi Muhammad SAW saat bayi adalah Halimatus Sa'adiah Halimatus Sa'adiah Halimatus Sa'adiah Berasal dari Bani Hawazin Berikutnya adalah nomor yang ke-10 Setelah ibu dari Nabi Muhammad SAW meninggal dunia Siapakah yang mengurus dan mengasuh Nabi Muhammad SAW tersebut A. Abu Talib B. Abu Lahab C. Hamzah bin Abdul Muttalib D. Abdul Muttalib Jawaban untuk nomor 10 adalah Yang D. Abdul Muttalib Orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW setelah ibunya meninggal Adalah sang kakek Abdul Muttalib Nah itulah mengenai Kisih-kisih PAS Agama Islam Kelas 7 Semester 1 Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!